Port Moresby, bukota Papua, Nugini mengalami kekacauan besar yang mengibatkan setidaknya 8 orang tewas setelah polisi melakukan pemogokan akibat perselisihan gaji. Toko-toko dan mobil dibakar, serta supermarket dijarah oleh mahasiswa yang mengambil kesempatan dari absennya polisi pada hari Rabu. Ketegangan makin menjadi-jadi akibat tingginya tingkat pengangguran dan kenaikan berbagai kebutuhan di sana. Perdana Menteri James Marape telah meminta maaf kepada negara atas insiden tersebut. Yang menegaskan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Meskipun sebagian besar kekerasan berhasil diredam, Marape mengakui situasinya masih tegang. Rumah Sakit Umum Port Moresby melaporkan 8 kematian, sementara 7 orang lain yang meninggal di kota Lai, kota terbesar kedua di Papua, Nugini. Kerusuhan ini dipicu oleh protes polisi dan pegawai negeri di luar parlemen pada hari Rabu lalu. Hal ini disebabkan karena pemotongan gaji hingga 50 persen akibat kesalahan komputer. Meskipun Perdana Menteri Marape berjanji untuk memperbaiki kesalahan administrasi tersebut, pada pembayaran bulan depan banyak pengunjuk rasa tetap tidak puas.